Pemirsa, sekarang di sebelah saya sudah ada Bapak I.P. Ma'ruf. Mungkin pemirsa sudah pernah dengar namanya atau melihat karyanya di buku-buku cerita. Tapi di Bumbata kali ini kita menampilkan kreasi unik Bapak I.P. Ma'ruf, yaitu dengan membuat sketch dengan korek api ya, Pak ya. Apa kabar, Pak? Bapak ya? Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya, Pak ya. Apa kabar? Sambil gambar ya? Ya, boleh-boleh. Idenya muncul dari mana, Pak? Bikin sketch dengan korek api. Apa karena Bapak perokok berat, jadi sayang koreknya dibuang? Enggak, kebetulan saya lagi, emang saya merokok, tapi waktu itu sedang apas, sengaja merokok. Jadi yang ada cuma punya korek api aja. Jadi saya kesel kan, korek api itu saya bakal main-main, main-main. Menurut apa, Pak? Saya mendapat ide. Ini bisa digunakan untuk melukis juga. Nah, sejak itu saya nggak merokok lagi. Oh, jadi pakai koreknya aja ya, koreknya dibuang. Terus untuk membuat satu garis wajah, Bapak merluin berapa kotak korek api? Nah, itu nggak ditentu ya. Karena korek ini ya, kadang-kadang satu korek ini belum tentu dia dapat garis yang set-set-set yang saya kandalkan. Bisa aja terjadi hanya berapa senti. Jadi, itu juga, dia bisa disentuhkan berapa banyaknya korek api. Kadang-kadang bisa aja, satu ini, ini habis berapa? Sepuluh korek ini. Sepuluh kotak korek api ya? Iya, kadang-kadang juga bisa juga dengan satu bungkus korek api ini, saya bisa menyelesaikan satu korek api. Oh, jadi tergantung apa ya? Ini sebenarnya bukan kertas yang terbakar, ini. Ini kan kayu penis, ada getahnya. Getah itu, dan ini ada belerang kan. Belerang dengan getah itu menyelesaikan api. Ini sebenarnya asap. Oh, asap yang dipakai ya, yang penangkap kertas itu ya? Ini terbakar, biasa ditembus di belakang. Ini tidak tembus di belakang. Oh, oh. Tidak tembus. Jadi, kalau Pak Menyandar biasa, memang terlalu dekat jarak yang dekat, tidak terbakar. Tapi ini, Kak, menjaga, ya, antara, ya, artinya permukaan kertas itu kena dan tak kena. Jadi, yang ada itu hanya panas, ya. Kalau gitu, supaya hasilnya sempurna, harus latihan terus ya, Pak? Terus, ya. Yang penting, menyukai, senang. Senang dengan pekerjaan ini, ya, saya kira, ya. Mudah, soal. Kalau nggak disenang, ini membosankan, kan? Iya, membosankan. Sama, ya. Peminat orang terhadap pekerjaan ini, kan, sedikit, tapi nggak ada. Orang aja melihatnya, kan? Tapi, saya melihat sini, benarnya bukannya ininya lagi. Saya berusaha menghidupkan ini. Jadi, menggairahkan dalam itu, ya. Menyalurkan bakat seni aja, ya? Nah, bakat seni. Soal, saya sudah menggambil ini, kan? Kelantannya dikankan korea api, kan, saya gini, kan? Kelantannya, tapi ini ada dorong, kan? Jadi, ada-ada didorong dari dalam. Dorong-dorong itu pasti menggerakkan dalam. Jadi, ini pasti saya berusaha untuk menghidupkan dalam. Itu. Terima kasih, Pak. 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 Kota Gede Yogyakarta. Kota lebih dikenal dengan kerajinan peraknya. Kota yang banyak menyimpan budaya khas ini, selain dapat memenuhi selera dengan masakan gudeg, tanpa banyak diketahui masyarakat tuas, ternyata juga menghasilkan makanan ringan yang disebut dengan kue kipo. Kue yang terbuat dari tepung beras ketan, dicampur dengan cairan pewarna daun suji, perisikan kelapa, dicampur gula, merupakan makanan yang cukup digemari masyarakat setempat. Ya, sepertinya unik, terus juga ada tradisionalnya, gitu. Masanya makanan khas kota gede. Oh, ya. Itu memang kesukaan kami dan juga kesukaan keluarga kami, Pak. Karena kue kipo itu sangat khas. Kipo, nama yang sudah dikenal, tapi tidak banyak yang tahu mengapa dinamakan kue kipo atau arti kipo itu sendiri. Bahkan keluarga Supardi, si pembuat kue ini yang tinggal di desa garaan, kelurahan perenggan, selama 10 tahun pun tidak mengerti artinya. Yang membuat nama itu nenek moyang saya. Saya cuma melanjutkan pekerjaannya. Nah, kipo itu orang bilang makanan langka. Ya, dibilang makanan langka karena memang hanya satu keluarga yang bikin waktu ini. Nah, buat pemirsa yang ingin menikmati kue kipo ini, harus datang ke warung Bapak Supardi langsung di desa garaan, Yogyakarta. Dan sampai saat ini, hanya ia satu-satunya pembuat dan menjual kue kipo. Kami juga sering didatangkan untuk memperagakan dan lain sebagainya. Dan koran juga menulis sudah beberapa kali. Tapi mengapa orang tidak minat sama itu, itu Alhamdulillah itu rezeki saya. Sepintas mirip dengan kue bugis yang kita kenal. Hanya perbedaannya, kue kipo pematangannya dibakar. Kue ini belum bisa dijadikan oleh-oleh untuk dibawa keluar kota. Karena kesegaran, bentuk, dan rasanya mempunyai batas maksimal 24 jam. Tau nggak David Copperfield? Tau dong, siapa nggak tahu? Nah, sekarang... David Copperfield. Oh, ya bisa terbang. Tapi David Copperfield, Peminsa, itu memang dia hebat. Tapi gimana ya? Kehebatannya itu, Edwin rasa belum. Kenapa? Karena dia itu bisa hilang segala macam, bisa menghilangkan macam-macam, patung Liberty. Tapi David Copperfield, belum bisa menghilangkan keresahan Edwin. Loh, kenapa? Kau udah bisa menghilangkan keresahanku, berarti dia hebat. Jadi siapa yang bisa? Ada deh. Di sini kita juga punya Mas Paul Matapus. Iya, dia ini ilusi. Illusionis. Tampaknya begitu? Iya, betul. Oke, kita ajak pemirsa aja ya untuk buka mata dan buka telinga untuk Mas Paul Matapus. Tapi pengen nanya dulu dong. Boleh pengen nanya dulu ya? Boleh. Boleh. Pengen nanya, boleh dong. Pengen nanya Edwin. Gini, Mas Paul, itu kan kalau kita lihat pesulap itu atau ilusi itu kan identiknya dengan tipuan, trik tipuan. Nah, kalau saya baca di artikelnya Mas Matapus di sebuah majalah gitu ya, itu kan Matapus itu kan dari Matapus. Ya, betul. Nah, Matapus itu artinya tukang tipu. Nah, dari kapan jadi tukang tipu? Nah, kapan jadi tukang tipu? Seja SMP. Seja SMP? Ya, dia kurang aja nih. Sudah tiba-tiba orang. Iya, dua tiba-tiba orang ya. Ya, ribuan deh. Oh, ribuan ya, ditipu. Oh, ternyata. Oke, kalau gitu. Kita bubata langsung bubata untuk matapus untuk di tipu. Ya, tukang mata dan teringkat berapa ya. Oke, ayo. Semoga kamu. Tukang tangan untuk Pak Ulma Tabus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!